Tiga Maha Besar Jilid 31 Kiyu Tok Sian Chi kebetulan bertugas sebagai pelindungnya, ketika dia saksikan sekujur badan pemuda itu gemetar keras dan sepasang matanya melotot besar, cepat serunya dengan suara dalam, Sian Long, aku berada di sini cepat Hoa Tian Hang berpaling, setelah mengetahui orang itu adalah Kiyu Tok Sian Chi, wajahnya berseri karena gembira, seakan-akan ia telah berjumpa dengan ibu sendiri. Sian Long, sadarkan pikiranmu dan minumlah sedikit air bersih kembali Kiyu Tok Sian Chi berbisik. Hoa Tian Hang berpaling, melihat di sampingnya ada air teko, ia mengambilnya dan meneguk habis isi teko tersebut, lalu bertanya, Sian Niu, siapakah yang sedang terlibat dalam pertarungan sengit itu Pek Siaw Tian serta Teng Quik Sio dengan membawa jago-jago silatnya sedang mengerubuti Jin Hian serta Tian Ik Chu sepasang alis matu Hoa Tian Hang kontan berkerut kencang. Lantaran harta karun mereka saling membunuh, perbuatan semacam ini tak dapat dibiarkan berlangsung terus. Seng Ji harus mencampuri urusan ini. Biarkanlah mereka saling bunuh-membunuh kata Kiyu Tok Sian Chi dengan wajah tercengang, toh kejadian ini lebih banyak menguntungkan bagi kita daripada ruginya. Buat apa kau mesti mencampuri urusan ini Jin Hian serta Tian Ik Chu sudah terdesak sekali, Kekuatan mereka bukan terhitung sebagai suatu ancaman yang dapat mencelakai umat manusia lagi. Kita wajib memberi kesempatan hidup mereka, agar mereka dapat bertobat dari perbuatan jahatnya serta banyak melakukan kebajikan ujar Hoa Tian Hang dengan cemas. Sebaliknya Pek Siaw Tian serta Teng Quik Sio adalah dua kekuatan besar yang masih merupakan ancaman besar bagi umat buling. Kita tak boleh membiarkan mereka bertindak sewenang-wenang setelah berhenti sebentar. Tambahnya, apalagi Seng Ji telah menyanggupi permintaan dari empat Datuk Bukit Huang San untuk memimpin usaha penggalian harta karun ini secara adil dan bijaksana. Oleh sebab itu bagaimanapun juga Pek Siaw Tian dan Teng Quik Sio mesti ditundukan lebih dahulu. Anakku yang baik, Sahut Kiyu Tok Sian Chi, bagiku, orang baik mesti disayang dan orang jahat mesti dibunuh. Aku sama selali tidak mengerti dengan kata-kata yang telah kau ucapkan itu rupanya ketekad dan Hoa Tian Hang sudah bulat. Ia berkata lagi dengan lembut, Siaw Nio, Seng Ji sudah ambil keputusan untuk mencampuri urusan ini A.A.A.I. Dengan kekuatan seorang, berapa orang musuh yang bisa kau hadapi? Dan bagaimana pula caranya engkau mencampuri urusan mereka dengan gagah Hoa Tian Hang menjawab. Masalah ini sudah berkembang jadi amat kritis, Bagaimanapun juga aku akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengatasi persoalan ini, Sambil berjalan kita lihat saja perkembangannya nanti berbicara sampai di situ, Dia lantas bangkit berdiri dan berpekik panjang. Anak manis, engkau sudah 4 hari 4 malam tidak makan, Bersantaplah lebih dulu kata Kiyu Tok Sian Chi. Tiba-tiba ia temukan Hoa Tian Hang telah meluncur ke bawah bukit, Meskipun suara pekikan serasa masih berkumandang dari sisi telinganya, Namun bayangan tubuh pemuda itu sudah lenyap tak berbekas. Menyaksikan keadaan tersebut, Perempuan beliau ini jadi tertegun lalu buru-buru memburu ke bawah. Sementara itu pertempuran berdarah masih berlangsung dengan serunya, Dikala pekikan nyaring yang membelah angkasa tiba-tiba berkumandang memenuhi angkasa, Semua orang merasa terperanjat, Dalam gugutnya beberapa orang di antara mereka segera kenali suara itu sebagai pekikan dari Hoa Tian Hang. Semuanya berhenti terdengar Hoa Tian membentak dengan penuh kegusaran. Bersamaan dengan seruan tersebut, Sesosok bayangan manusia dengan kecepatan yang luar biasa meluncur ke bawah dan langsung menerkam tubuh Teng Quixiu. Pada waktu itu Teng Quixiu sedang bertempur melawan malaikat kedua Sim Kiam beberapa gebrakan kemudian ia Menemukan bahwa ilmu silat yang dimiliki musuhnya ini ternyata lebih lehai daripada kepandaian silat dari Jin Hian maupun Tian Ik Chu, Setelah mengetahui bahwa ia tak mungkin bisa rebut kemenangan dengan tangan kosong, Dia memutuskan untuk melepaskan ikat pinggang emas yang terikat di pinggangnya itu untuk bertempur melawan Sim Kiam. Apa mau dikata baru saja ia bersiap sedia merebut kemenangan tiba-tiba Hoa Tian Hang menerkam dari tengah udara. Kejadian ini segera menggusarkan hatinya, Ikat pinggang naga emasnya segera digerakkan ke udara kemudian secepat sambaran kilat mengejar tubuh lawan. Hoa Tian Hang pada dasarnya mempunyai niat untuk mendemonstrasikan kelihayanya agar semua orang tunduk di bawah perintahnya, Bila mana ia memimpin gerakan pencarian harta nanti, Maka dipilihnya Teng Quixin sebagai korban percobaan karena bagaimanapun juga ia tak enak hati untuk menyerang. Teng Quixin menginggat Kho Hang Wee serta putrinya mempunyai hubungan yang cukup perat dengan dirinya. Begitu menukik ke bawah ia menyergap musuhnya dengan gencar, Ketika ia rasakan datangnya ancaman ikat pinggang naga emas yang mengarah dadanya, Cepat tangan kanan bergetar keras kemudian dengan suatu gerakan yang luar biasa cepatnya ia tangkap kepala naga pada ujung sabuk tersebut terat-terat. Betapa terperanjatnya Teng Quixin menghadapi ancaman tersebut seakan-akan baru sadar dari impian ia lantas membentak keras, Hoa Tian Hong. Ia sendiri pun tak tahu apa arti dari bentakan itu, Sementara telapak tangan kirinya dengan suatu gerakan yang sangat cepat melepaskan sebuah totokan ke muka. Totokan jari yang luar biasa dasyatnya itu menimbulkan suara getaran yang memekikan telinga kawanan jago yang kebetulan berada di tempat itu sama-sama merasakan telinganya menjadi sakit. Hoa Tian Hong sama sekali tidak terpengaruh oleh desingan tajam yang memekikan telinga itu, Malahan semakin bertempur ia tampak semakin bersemangat. Tangan kanannya dibolak-balikan beberapa kali melingkarkan ikat pinggang naga emas itu di atas telapak tangannya, Kemudian dengan tangan kirinya ia lancarkan sebuah cengkeraman ke atas pergelangan tangan Teng Quixin. Berbicara soal kelincahan menggunakan tangan kiri, di kolong langit dewasa ini boleh dibilang tak seorang pun dapat menandingi kegesitan Hoa Tian Hong. Baru saja serangan yang dilepaskan Teng Quixin mencapai separuh jalan, Serangan yang dilepaskan Hoa Tian Hong tahu-tahu sudah mencapai sasaran lebih dahulu, Ketika jari tangannya menyentuh pergelangan tangan Teng Quixin, Bagaikan dipagut tular berbisa cepat gembong iblis itu menarik kembali tangannya ke belakang. Pada saat ini, dalam benak Hoa Tian Hong hanya mempunyai satu ingatan, Yakni ia lebih suka mengorbankan selembar jiwanya daripada melepaskan cekatannya pada ikat pinggang berkepala naga emas itu, Ketika telapak tangan kirinya gagal mencengkeram pergelangan tangan Teng Quixin, Ia lantas membentak kerat dan menyusulkan dengan sebuah pukulan lagi. Apabila di hari-hari biasa, miscaya Hoa Tian Hong akan menyerang dengan jurus Kun Siu Chitau, Akan tetapi saat ini yang terpikir di otaknya adalah soal kecepatan maka gerakan permulaan dari Kun Siu Chitau yang seharusnya melakukan gerakan perputaran setengah lingkaran lebih dahulu di depan dada, telah dibuang dengan begitu saja, secara langsung dia dorong telapak tangannya mengancam dada musuh. Keringat telah membasahi sekujur badan Teng Quixin, dalam keadaan terancam bahaya, ia tak sempat berpikir panjang lagi, dalam gugutnya buru-buru ia angkat telapak tangannya dan langsung menebas pergelangan tangan si anak muda itu. Hoa Tian Hong mendengus dingin, sekuat tenaga ia tarik ikat pinggang naga emas itu sementara telapak tangan kirinya yang tajam bagaikan golok menebas ke bawah. Posisi Teng Quixin pada saat ini ibaratnya orang yang tertinggal di sebuah batu karang di tengah samudera, mau menceburkan diri takut, mau tetap berdiam diri juga tak mungkin, keadaannya serba salah. Telapak tangan kesannya sudah terasa panas dan kaku, jaris ikat pinggang naga emasnya terampas lawan. Ikat pinggang naga emas adalah benda mustika dari perguruan Seng Sud Pei, benda itu merupakan benda kehormatan dan keagungan dari seorang Chiang Bun Jin, jangankan benda itu tahan dibacok oleh senjata mustika, cukup memandang dari ukirannya yang hidupun sudah cukup membuat hati orang terkesima. Pekun Gie sendiri pernah mengagumi keindahan sabuk naga emas tersebut dan ingin sekali memperolehnya, tentu saja sebagai ketua Seng Sud Pei, Teng Quixin lebih rela. Hancur lebur tubuhnya daripada benda mustika keluarganya kena dirampas seorang. Berat karena mati-matian mempertahankan sabuk naga emasnya itu ujung baju targan kiri, Teng Quixin kena tertebas oleh bacokan telapak tangan Hoa Tian Hang sehingga kutung separuh, bekas kutungannya rata sekali bagaikan disayat dengan pisau. Sementara itu kawanan jago yang berada di tempat kejahuan telah meluruk datang semua, pertarungan masal telah terhenti dan sebagian besar jago persilatan telah mengerubungi sekeliling gelanggang. Pei Xiao Tian yang berdiri di samping arna melotot besar dengan muka tajam membesi, kesengsaraan yang diderita Teng Quixin dapat dirasakan pula oleh dia sendiri, sementara kawanan jago laim pun rata-rata dibikin terkejut dan tercengang oleh kejadian yang sama sekali berada di luar dugaan ini, mereka cuma bisa berdiri dengan wajah kebingungan dan tak habis mengerti. Sampai detik itu, baik Hoa Tian Hong maupun Teng Quixin masih saling mencengkeram ikat pinggang naga emas itu dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya dipergunakan untuk melangsungkan pertarungan. Bagi Hoa Tian Hong, pertarungan ini sama artinya dengan menggunakan kelebihan yang dimiliki untuk menyerang kelemahan dari lawan, posisinya tentu saja jauh lebih menguntungkan dirinya, karena posisinya yang baik maka sejurus demi sejurus ia meneter terus musuhnya habis-habisan, jurus pukulan yang dipakai pun makin lama semakin dahsyat dan mematikan. Sekuat tenaga Teng Quixin melakukan perlawanan, makin bertempur hatinya semakin bergidik, makin lama ia merasa dirinya makin terjerumus ke dalam lumpur yang tak terkirakan dalamnya dan kini ia betul-betul sudah terperosok ke dalamnya. Hang Leong jadi cemas bercampur kuatir, ia takut nama baik gurunya akan musnah dengan begitu saja di tangan lawan, tak kuasa lagi dia meraung keras, sambil putar sepasang telapak tangannya sekuat tenaga orang itu melepaskan beberapa puluh buah pukulan dahsyat. Perubahan ini terjadi sangat mendadak, siapapun tak sempat untuk menghalanginya, terdengarlah serentetan bentakan nyaring bagaikan guntur mebelah bumi mengema di angkasa. Waktu itu tangan Hoa Tian Hang masih mencengkeram sabuk naga, sedangkan tangan kirinya melakukan serangan maut, bila di waktu lampau si anak muda itu pasti akan kebingungan setengah mati. Untungnya Hoa Tian Hang yang sekarang adalah Hoa Tian Hang berilmu tirgi sekilas pandangan ia lantas temukan titik kelemahan Hang Leong pada lambung serta dadanya yang terbuka. Ia tak menyianyikan kesempatan itu, sementara telapak tangannya masih menahan serangan musuh, tiba-tiba tubuhnya miring ke samping dan kaki kanannya melepaskan sebuah tendangan kilat ke depan. Enyah kau dari sini bentaknya. Hang Leong menjerit kesakitan sambil memegang lambungnya ia melompat mundur sejauh beberapa kaki. Ke belakang, ketika terjatuh ke tanah ia masih mengerang karena kesakitan. Para penonton buru-buru menyingkir ke belakang oleh karena semua orang berada dalam keadaan kaget maka meskipun keadaan Hang Leong mengenaskan sekali, tak seorang pun yang mampu bersuara. Kiu Tok Sian Chi sendiri pun merasa amat terperanjat, serunya kemudian dengan lantang, barang siapa berani menyergap lagi secara licik, jangan salahkan kalau kami akan suruh kamu semua rasakan lihainya racun. Cuka Biao kami semua orang membungkam dalam seribu bahasa, sekarang setiap orang sudah mengetahui akan kelihain Hoa Tian Hong, jangan toh orang lain anak murid Seng Sud Pei sendiri pun tak ada yang berani maju ke muka untuk membantu gurunya. Tapi justru karena terjadinya peristiwa itu, maka pertarungan antara Tian Hang melawan Teng Kuik Siu juga berubah jadi seimbang, ini disebabkan oleh karena Teng Kuik Siu yang merupakan cikal bakal suatu perguruan besar berhasil memanfaatkan peluang yang sangat baik. Ketika Hang Leong melancarkan seragapan tadi, Hoa Tian Hong terpaksa harus memecahkan perhatiannya untuk menghadapi ancaman itu, dengan sendirinya gerakan tangannya jadi lebih lambat. Sekalipun kelamatan tersebut hanya kecil sekali, tapi bagi pandangan matu jago lihai macam Teng Kuik Siu yang telah memiliki tenaga dalam sebesar 60 tahun hasil latihan merupakan peluang yang sangat besar. Detik itulah tangan kanannya juga berputar dan melipatkan sabuk naga emasnya hingga melilit pada telapak tangannya dalam keadaan seperti ini, kecuali isi perutnya terluka boleh dibilang ia tak usah kuntit kalau senjatanya sampai terlepas lagi dari genggamannya. Selain itu menggunakan peluang yang sangat baik itu, tangan kirinya telah melancarkan serangan mematikan serta berusaha untuk memperbaiki posisinya yang terdersak, maka setelah bersusah payah berhasil pula ia mengimbangi permainan lawannya. Dalam sekejap mata, telapak tangan kiri masing-masing pihak telah melepaskan 40 buah pukulan berantai sedangkan sabuk naga yang berada di tangan kanannya saling dibetot dan ditarik. Untungnya sabuk itu adalah sebuah benda mustika yang luar biasa, berganti barang lain niscaya sejak tadi benda itu sudah putus jadi dua bagian oleh betotan tenaga sakti kedua orang itu. Pertarungan sengit ini benar-benar merupakan suatu pertarungan seru yang mendebarkan hati, baik dalam menghimpun tenaga, melakukan serangan, menggunakan tipu musliat, kesemuanya mempengaruhi kesuksesan dari serangan tersebut. Kebanyakan penonton yang mengikuti jalannya pertarungan itu jadi tertegun dan bergidik rasanya. Tiba-tiba terdengar seorang nyonya tua membentak dengan suara lantang, minggir mendengar bentakan itu, Tian Ik Chu segera berpaling, ia saksikan ada tiga orang pria dan dua orang wanita munculkan diri dari arah belakang, perempuan tua itu adalah Tio Sam Koh, sedangkan dua orang kakek tua itu adalah Ho Ain dan Harimau pelarian Liong Liao, Lo Cucing, kakek ketiga tak dikenal olehnya, sementara nyonya muda yang bergaun hitam. Dengan wajah yang agung tak lain adalah Chen Won Hong, nyonya muda dari perkampungan Liuk Soat Sam Cheng. Pepatah kuno mengatakan, posisi seorang istri terpengaruh oleh kedudukan seng suami. Nama besar Ho A Tian Hang pada waktu itu kian hari Tian membumbung tinggi, hal ini orang lain memandang tinggi pula terhadap istrinya, maka sewaktu Chen Won Hong munculkan diri, Tian Ik Chu beserta anak buahnya tanpa sadar bersama-sama menyingkir ke samping jalan dengan langkah yang lemah gemulai, Chen Won Hong berjalan masuk ke dalam ruangan, ia menyapu sekejap sekeliling gelanggang pertarungan, kemudian maju menghampiri burunya. Tak usah banyak adat seru Kiu Tok Siam Chi dengan suara dalam. Sementara mulutnya berbicara, sepasang matu yang tajam tak pernah beralih dari gelanggang pertarungan. Sin Won Hong memandang sekejap ke arah Kiu Im Tai Su kemudian sapanya dengan lembut, Lo Sian Su, para Mpek dan Paman sekalian, apakah semuanya berada dalam keadaan baik-baik? Tak usah banyak adat sahut Kiu Tian Hao dengan nada rendah. Mendengar jawaban tersebut, Sin Won Hong ralihkan kembali sorot matanya ke arah gelanggang pertarungan, ia saksikan pertarungan itu meskipun masih berlangsung dengan seru namun siapa menang siapa kalah masih belum ditentukan, maka dia maju ke depan dan serunya dengan suara lantang, harap saudara berdua hentikan dulu. Pertarungan itu, aku hendak menyampaikan beberapa patah kata lebih dahulu kepada semua jago. Hoa Tian Hao cukup mengenali tabiat dari istrinya, dalam keadaan seperti ini tak mungkin gak akan tampilkan diri untuk berbicara seandainya ia tidak mendapat perintah dari ibunya. Maka setelah mendengar perkataan itu, timbulah niatnya untuk menghentikan pertarungan itu. Tang Quixiu sendiri sedari tadi sudah berniat untuk menghentikan pertarungan, maka ketika sorot meti mereka berdua saling terbentur satu sana lainnya serentak serangannya pun dihentikan. Hoa Tian Hang melepaskan cekalannya pada sabuk naga emas itu dan mereka berdua dengan napas tersengkal mengundurkan diri ke belakang. Xin Wan Hang mendekati suaminya dengan wajah serius ya lantas berkata, Ibu memerintahkan kepadaku untuk menyampaikan beberapa patah kata kepada halayak ramai, katanya harta karun yang tersimpan dalam istana Quixiu Quiong merupakan hasil jerih payah dari leluar kita semua, sepantasnya kalau benda-benda itu diselesaikan oleh halayak ramai secara bersama-sama, siapa yang berhak mendapatkan benda itu dia harus diberi benda yang menjadi hak miliknya, sedangkan benda yang tak ada pemiliknya akan menjadi milik setiap orang yang ikut dalam pekerjaan penggalian ini. Sudah terlalu lama benda-benda mustikat tersebut terkubur di dalam perut bumi, terlalu sayang rasanya kalau benda-benda itu dibiarkan terkubur untuk selamanya, maka menjadi kewajiban kitalah untuk bersama-sama menggali tanah dan menemukan kembali istana yang terpendam ini, kami akan berusaha dengan sejujur-jujurnya dan sebijaksana mungkin, bila ada di antara kami yang bertindak tak jujur ataupun mementingkan. Kebutuhan sendiri, kami bersedia menerima ganjaran dan hukuman dari setiap orang, demikian pula dengan saudara sekalian, bila di antara kalian ada yang tamak dan berusaha mencari keuntungan bagi diri sendiri tak segan-segan, kami akan mengambil tindakan tegas untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal kepadanya, harap saudara semua suka mencamkan kata-kata kami ini fajar baru saja menyingsing di ufuk sebelah timur, sinar seng surya yang berwarna keemas-emasan memancar di atas wajahnya yang jeli dan agung. Beratus-ratus pasang metu ditujukan ke atas wajah darah itu, mendengarkan tiap patah kata yang merupakan suara hati dari Hoa Hujin, hampir tiap jago yang ada di sana telah memusatkan perhatian serta mendengar kata-katanya dengan bersungguh-sungguh hati. Tiba-tiba Tio Senkoh berseru kembali dengan suara lantang, sekali lagi aku harap saudara sekalian dengar baik-baik kata-kata kami ini, pertama kami sudah bertekad untuk turut serta dalam usaha penggalian harta ini, bila harta karun itu sudah ditemukan, kami akan mendapatkan benda-benda yang tak dimaui orang lain. Kedua setiap benda yang ada pemiliknya baik orang itu adalah orang baik maupun orang jahat sekalipun dia adalah manusia yang jahatnya bukan kepalang atau mempunyai dendam sakit hati dengan kami, benda yang menjadi hak miliknya tetap akan kami serahkan kepadanya setelah beberapa kata itu diutarakan keluar, para penggali harta yang terdiri dari aneka ragam manusia, diam dan merasa kegirangan, bahkan para jago dari golongan Hongim Huye serta Tong Tian Kau juga ikut merasakan jantungnya berdebar keras, mereka merasa ada harapan untuk ikut memperoleh harta karun itu jika para jago dari golongan lurus yang memimpin usaha penggalian ini, apalagi setelah Hoa Tian Hang menghajar Teng Kuk Siu tadi berarti pula telah selamatkan puluhan lembar jiwa, seketika itu juga semua orang merasa tertarik sekali oleh usul ini. Tiba-tiba Tian Iksu angkat muka dan berkata, jika pekerjaan besar ini benar-benar dilaksanakan sesuai dengan dua kera tersebut, kami semua bersedia untuk menunggu perintah perkataan itu diutarakan tanpa ujung ataupun pangkalnya, apalagi berbicara sambil menghadap langit, orang tak tahu kata-kata itu sebenarnya ditujukan kepada siapa, tapi sementara jago dapat meraba pula kalau kata-kata itu sedang ditujukan kepada Hoa Tian Hang. Bagi Hoa Tian Hang sendiri, ia lebih mengutamakan suksesnya pekerjaan itu daripada mencari keuntungan bagi diri sendiri, cepat dia menjura kemudian sahutnya, pekerjaan ini adalah pekerjaan besar dari kita umat manusia, kata perintah tak berani ku terima, kalau toh-toh yang sekalian besedia turut serta dengan pekerjaan besar ini, hal tersebut tentu saja jauh lebih baik lagi, tiba-tiba terdengar seseorang berseru dengan suara yang amat nyaring dan lantang, apabila Hoa Kong Chu bersedia memimpin pekerjaan besar ini, kami semua bersedia untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kami, tak sepatah kata pun kami berani membantah Hoa Tian Hang berpaling, ia lihat orang yang berbicara adalah seorang laki, laki kekar yang berwajah asing baginya, sebelum ini belum pernah ia temui orang tersebut, Tio Cheng Teng yang berada di sisinya segera memperkenalkan lelaki itu kepada Hoa Tian Hang, orang ini, Si Huan bernama Tong, leluhurnya pukulan sakti Huan Teng adalah orang pertama yang kecurian kita pusakannya oleh Kiu Chi Sin Kun, oh 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 rupanya saudara Huan Sapa Hoa Tian Hang sambil menjurah, kitab pusaka Pau Kia Kun Boh adalah benda pusaka milik keluarga Huan, bila benda-benda itu dapat ditemukan, sudah pasti akan kami serahkan kepada saudara Huan, berbicara sampai di situ, dengan sinar metu yang luar biasa tajamnya, ia menyapu sekejap wajah Kiu Im Kau Chu, Teng Kwik Siu serta Pek Siu Tian, kemudian katanya lagi, saudara sekalian, menurut pendapatku, mulai hari ini pekerjaan penggalian lebih baik dibagi jadi dua bagian, yaitu kerja pagi dan kerja malam, tiap bagian dikerjakan oleh dua kelompok manusia secara bergilir. Biarlah aku dan saudara Huan Tong sekalian terhitung sebagai satu kelompok dan Jin Lo Eng Hiong serta Tian Iq Tot yang jadi kelompok kedua, kami akan kerjakan pada giliran yang pertama ini, memang bagus sekali kaya itu seru Kho Hang Wee dengan lantang, orang-orang Sin Kie Pang merupakan satu kelompok tersendiri dan akan bekerja pada malam harinya, mendengar ucapan itu Hoa Tian Hang sejera berpikir di hati, pada saat ini hati orang mulai goyah dan inilah kesempatan yang paling baik untuk mempengaruhi hati orang, setelah bibi memberikan persetujuannya, lebih baik aku tak usah mengurusi bagaimanakah sikap dari Pak Siaw Tian lagi, berpikir sampai di sini, dia lantas berseru, Teng Kwi Xiong Bun Jin, partaimu bersedia bekerja di siang hari ataukah bekerja di malam hari? Sejak berakhirnya pertarungan tadi, Teng Kwi Xiong merasa hatinya kalut dan uring-uringan, sekarang melihat ada kesempatan untuk melepaskan diri dari keadaan yang serba kikuk ini, cepat sahutnya, biarlah kami dan rombongan Sin Kie Pang beristirahat di siang hari, giliran kerja kami malam nanti Hoa Tian Hang berpaling ke arah Kiu Im Kau Chu, lalu tanyanya dengan suara dalam, Kau Chu berulang kali mengatakan bahwa kekuatan kalian selalu mendukung setiap usulku, untuk kesediaan tersebut aku merasa amat berterima kasih sekali, di kemadian hari budi kebaikan ini tentu akan kami balas, entah apakah Kau Chu bersedia kerja di angdiang Kiu Im Kau Chu menghela nafas panjang, pikirnya, A-A-A-I, bocah ini bisa tampilkan diri dari sekian banyak jago yang ada, jelas kejadian ini bukan suatu kejadian secara kebetulan saja, selama ini ia selalu menggembur-gemburkan bahwa kedatangannya ke tempat ini adalah untuk membantu Hoa Tian Hang, setelah ucapan itu diutarakan keluar tentu saja ia tak dapat menarik kembali kata-katanya itu, apalagi tiap kelompok kekuatan sudah sanggup melakukan kewajibannya. Kiu Im Kau Chu tahu bila ia menampik pekerjaan tersebut, maka dia akan menjadi sasaran orang banyak, terutama posisi Hoa Tian Hang yang begitu baik di saat itu, asal ia beri komandunis caya setiap orang yang hadir di situ dengan senang hati akan bantu mengerubuti mereka, sebab bagaimanapun punahnya kelompok mereka berarti mengurangi satu saingan untuk mendapatkan harta karun. Apalagi Hoa Tian Hang adalah pemimpin mereka yang tertinggi, perempuan itu sadar bahwa kepandaian silatnya masih bukan tandingan lawan. Pelbagai ingatan berkecambuk dalam benaknya, ia merasa dirinya harus pandai memutar kemudi dalam situasi seperti ini, karena itu sebelum Hoa Tian Hang menyelesaikan kata-katanya, sambil tertawa dia telah menukas, jumlah anggota kelompok Kiu Im Kau sangat banyak, begini saja, biarlah aku berbuat kebaikan sampai pada dasarnya, kami orang-orang dari Kiu Im Kau akan terbagi jadi dua kelompok yang akan bekerja secara bergilir baik siang maupun malam, bukankah hasilnya akan jauh lebih memuaskan banyak bekerja malah mengundang kegagalan, lebih baik aku tak banyak bicara pikir Hoa Tian Hang dalam hati. Ia lantas memberi hormat dan berkata, kami siap menerima pernyataan dari kau cu, kalau memang begitu sekarang juga pekerjaan ini akan kita mulai habis, berkata ia memberi tanda kepada kawanan penggali harta yang aneka ragam itu, kemudian dengan langkah lebar menuju ke medan penggalian itu. Diiringi tempik sorak dan suara teriakan yang gegap gempita, berangkatlah kawanan jago perselatan itu menuju ke lokasi penggalian. Orang-orang dari Hang Im Wiyai serta Tong Tian Kau adalah jago-jago yang kalah perang sekalipun mereka dimusuhi oleh kaum melurus maupun dari kalangan rimba hijau, namun kekuatan mereka terhitung cukup lumayan untuk mempertahankan diri. Justru kelompok aneka ragam manusia inilah merupakan jago-jago dari kalangan paling lemah, untuk menentang Sin Kie Pang Apto Kiu Im Kau jelas bukan tandingan, meskipun mereka hadir di situ, toh yang bisa dilakukan hanya melotot. Belaka, sedikit salah bertindak niscaya bencana akan menimpa diri mereka. Sekarang Hoa Tian Hang telah memimpin mereka untuk bekerja, bisa dibayangkan betapa gembiranya semua orang atas kejadian ini. Selama beberapa hari terakhir, orang-orang-orang Sin Kie Pang dan Seng Sut Pei sudah membuat sebuah liang besar selebar 10 kaki lebih menuruti peta biru yang dilukis Tiang Sun Pei Ou, liang besar itu lebar di atas dan sempit di bawah, tangga dibuat di sana-sini, karena besarnya tempat yang harus digarap maka walaupun sudah 4 hari bekerja, luas liang itu baru 2 kaki. Tiang Sun Pei Ou membagi rombongan pekerja itu menjadi 2 bagian, orang-orang dari Hang Im Bewe dan Tong Tian Kau bekerja di sebelah kiri, sedangkan para jago dari aneka ragam manusia itu bekerja di kanan. Hoa Tian Hang telah melepaskan jubahnya siap untuk bekerja, tapi ditolak oleh para jago lainnya. Dengan suara lantang Tio Cheng Teng berteriak, Hoa Kong Chu, engkau adalah pemimpin kita yang memikul tanggung jawab besar ini, tak pantas kalau engkau turun tangan sendiri. Benar sambung yang lain, bagaimanapun juga Hoa Kong Chu harus simpan tenaga untuk bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Wah kalau begitu kan kasarannya aku sudah dijadikan tukang pukul oleh mereka batin Hoa Tian Hang di hati. Sebelum dia sempat mengucapkan sesuatu, terdegar seseorang berseru lagi dengan lantang, lebih baik Hoa Kong Chu kita jadikan mandor saja betul sambung yang lain, Hoa Kong Chu adalah mandor kita suara hiruk pikuk dan seruan para jago berkumandang dari sana sini mendukung usul tersebut. Akhirnya setelah didesak pula oleh Tiang San Peo dan empat datuk dari Bukit Wong San, mau tak mau Hoa Tian Hong menerima juga tawaraannya ini, bahkan memerintahkan Hoa In dan Harimau pelarian Tiung Lian untuk bekerja lebih keras agar menutupi pekerjaan dari badiannya. Chu Im Kaisu, Chu Tian Hao serta Sumati Yang Ching tiga orang telah mengambil keputusan pula untuk tidak mengambil benda mustika apapun juga, karenanya mereka malas untuk bekerja. Chen Pecuan yang sudah tua berhasrat untuk memberi sanjungan kepada menantunya, ia memaksa untuk turun tangan sendiri, ditemani Chin Giyok Liyong dan Bong Pei mereka pun ikut terjun ke tempat kaum penggali harta itu. Sementara semua orang masih ribut-ribut, tiba-tiba Chin Wan Hang memanggil Bong Pei, lalu ujarnya, Bong To'ako, Siao Mo'ai ada beberapa patah kata hendak dibicarakan dengan diri To'ako, bersediakah engkau untuk mendengarkan perkataanku ini ada arusan apa? Chin Wan Hang memandang sekejap sekeliling tempat itu ketika dilihatnya sekitar tempat itu banyak orang, bibirnya yang sudah bergerak segera dibatalkan kembali. Bong Pei adalah seorang jago muda yang berjiwa terbuka, menyaksikan hal tersebut cepat serunya, di tempat ini tak ada orang luar, mau bicara katakan saja secara belak biakan Chin Wan Hang tersenyum. Ketika Siao Mo'ai lewat di wilayah Tian Chu, secara kebetulan telah berjumpa dengan Chulo Chiampu betul. Kami sedang kebingungan, padahal Chulo Chiampu toh sudah berangkat ke selatan, kenapa sampai sekarang ia belum juga tiba di tempat ini selahu Atian Hong. Chulo Chiampu mengatakan akan pergi ke kota Teng Yang untuk mengundang kehadiran seorang sahahat karibnya, katanya orang itu mempunyai sangkut praut yang sangat besar dengan pekerjaan penggalian harta karun ini. Apakah Chulo Chiampu ada pesan yang akan disampaikan kepada ku? Tanya Bong Pei. Sambil tersenyum Chin Wan Hang mengangguk. Chulo Chiampu berpesan kepadaku katanya usia Toako sudah meningkat dewasa sepantasnya kalau dengan usia sedewasa itu Toako harus mencari seorang istri untuk menyambung keturunan, katanya Nona Pek dari Sin Kiepang adalah pasangan yang ideal bagimu, maka beliau memerintahkan Siao Mo'ai untuk menjodohkan kalian berdua. Ah-ah-ah aku tak mau tahu tentang urusan ini seru Bong Pei dengan wajah merah padam, hadis berkata ia lantas putar badan dan berlalu dari situ. Eh-eh-eh, eh-eh-eh, Toako, tunggu sebentar seru Chin Wan Hong lagi dengan gelisah. Terpaksa Bong Pei berhenti katanya dengan gelisah. Aku tak mau turut campur, bagaimana Cu Supek memerintahkan dirimu, lebih baik engkau saja yang mengerjakan perintah itu. Tiang Sun P.O.U. yang berdiri di sambing tiba-tiba menyelah, Eh-eh-eh, bukannya aku membantu sahabat lamaku untuk berbicara, hak kekatnya keponakan perempuanku. Soh Gie adalah seorang darah yang cantik jelita dan halus berbudi, dia merupakan calon istri yang paling bagus, siapa bisa memperistri dirinya yang banyak hoki dan banyak rejeki bakalnya, Hoa Tian Hang sendiri pun berkata dengan wajah serius. Enci Soh Gie adalah pilihan yang paling tepat bagi saudara Bong, Enci Hong. Bagaimanapun juga engkau harus mensukseskan perjodohan ini, Chin Wan Hang termenung dan berpikir sebentar, kemudian berkata, Aku cuma menguatirkan tentang satu urusan apa yang kau kuatirkan? Bong Toh Ako dan Enci Soh Gie adalah pasangan yang paling ideal, kedua belah pihak Toh sudah menyetujui akan hubungan mereka itu. Pelak Pangcu tidak berputra dan lagi tak pernah menerima murid, seandainya ia minta Bong Toh Ako untuk masuk ke rumah pihak perempuan setelah menikah nanti, bagaimana jadinya berbicara sampai di sini, sorot matanya lantas dialihkan ke atas wajah Bong Hei. Sekali lagi merah padam selembar wajah Bong Pei lantaran jengah. Aku tak mau serunya lagi. Ia putar badan dan berlalu dengan langkah lebar. Tiba-tiba satu ingatan terlintas dalam benaknya, dia lantas berpikir di hati, betul juga perkataannya, andai kata setelah kauin nanti aku diminta untuk masuk ke rumah pihak perempuan, apa yang mustiku lakukan untuk mengatasi persoalan ini berpikir sampai di situ, tanpa sadar dia lantas berhenti dan berdiri termangu-mangu. Betapa susah dan sedihnya Chin Wan Hang karena tidak memperoleh jawaban yang memuaskan hati, ia lantas berpaling ke arah suaminya seraya bertanya, Engkoh Hang, menurut pendapatmu apa yang harus kita lakukan? Aku juga tak turut campur sahut Hoa Tian Hang sambil tertawa. Selesai berkata dia lantas berjalan menuju ke arah kaum pekerja yang sudah mulai melakukan penggalian. Eh eh eh, eh eh eh, Engkoh Hang tunggu sebentar buru-buru Chin Wan Hang berseru. Ia memburu maju ke depan kemudian bisiknya dengan lirih, Ibu memerintahkan aku untuk menyampaikan beberapa patah kata kepadamu, Pada bagian yang terpenting aku belum sampai mengutarakannya di hadapan umum apa petunjuk Ibu yang lain tanya Seng Pemoda dengan wajah serius. Dengan suara rendah jawab Chin Wan Hang, Menurut Ibu, Bila ilmu silatmu tak bisa menandingi mereka maka berusahalah dengan sepenuh tenaga, Asal engkau sudah berusaha dengan semampu mungkin, Hal itu sudah lebih dari cukup, Sebaliknya kalau ilmu silatmu dapat menangkan orang lain maka engkau mesti menaklukan hati orang dengan budi kebaikan Serta tindakan yang bijaksana agak tertegun Hoa Tian Hang setelah mendengar perkataan itu, Serunya kemudian, Belum pernah Ibu mengajarkan aku untuk menaklukan hati orang dengan budi kebaikan Serta tindakan yang bijaksana bila kekuatanmu sudah melampaui orang lain, Saat itulah dengan budi kebaikan engkau baru bisa menaklukan hati orang Dulu Ibu tidak pernah mengajarkan teori ini kepadamu, Hal ini disebabkan ilmu silatmu belum berhasil mencapai pada puncaknya Oh 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 88 Hoa Tian Hang berpikir sebentar lalu bertanya lagi, Apakah Ibu tak akan datang kemari? Chin One Hang Mangguk tanda membenarkan Pada waktu ini, Ibu, Sion Goji serta Hapu Tulei sedang berlatih ilmu silat, Bila datang kemari maka latihan mereka akan terganggu, Dan lagi mereka kuatir orang muda gampang terpikat oleh harta karun, Maka lebih baik sama sekali tidak muncul saja Hoa Tian Hang menghela nafas panjang A.A.I. Pengetahuan serta pengalaman ibu memang jauh lebih luas daripada aku Rupanya dia orang tua sudah tak mau mencampuri urusanku lagi Maka sengaja suruh aku merasakan pahit getirnya manusia Tapi keadaan situasi pada saat ini toh tidak terlalu jelek seru Chin Wan Hang Hoa Tian Hang tidak langsung menjawab Ia melirik sekejap sekeliling tempat itu Setelah melihat tak seorang pun berada di situ Barulah pemuda itu berkata lagi Suasana tenang dan damai yang kau lihat pada saat ini hanya bersifat sementara Akhirnya toh persoalan ini harus diselesaikan di ujung senjata Harta karun itu pasti akan dirampok mereka dengan menggunakan ilmu silat Aku dengar jumlah harta karun yang tersimpan dalam istana ini Tak terhingga banyaknya bisik Chin Wan Hang Hoa Tian Hang tertawa getir Sampai dimanapun banyaknya benda tersebut Toh tetap tak akan lebih banyak dari kawanan jago yang berkumpul di sini Sekalipun setiap orang bisa dibagi dengan satu macam barang Tapi nilai dari benda berharga itu kan tak sama Benda yang benar-benar bagus jumlahnya tentu sedikit sekali Asalkan kita tak ambil satu macam benda pun dan membagi ke semuanya itu Buat orang lain toh sama saja Artinya Hoa Tian Hang tertawa Care ini tidak akan dapat menyelesaikan persoalan tersebut Misalnya saja ada sebiji buah cukur Di mana barang siapa memakannya maka dia akan ewek muda dan panjang usia Kemudian Pek Xiao Tian menginginkannya Teng Kui Xiu juga menginginkannya Sedang Kiu Im Kau Chu juga berharap bisa mendapatkannya Kalau tidak diselesaikan secara bertarung Bagaimana persoalan ini bisa diatasi Chin Wan Hang Tersenyum asal benda itu bisa dibagi menjadi tiga bagian Hingga semua orang dapat merasakannya Bukankah urusan akan beres tersenyum Getir Hoa Tian Hang setelah mendengar perkataan itu A-A-A-I Kamu ini masa dalam keadaan seperti ini pun Masih punya kegembiraan untuk menggoda aku Andai kata benda itu adalah suatu benda yang tak bisa dibagi lantas Bagaimana caranya untuk mengatasi persoalan itu Pokoknya kita akan berjuang demi kepentingan umum Dan berbuat menurut kemampuan yang kita miliki Hoa Tian Hang menghela nafas panjang Ye-A-A Setelah persoalan ini diurus kita Maka aku harap persoalan ini bisa diselesaikan dengan care yang sebaik-baiknya Kalau toh masalah ini berakhir dengan rencana Dan keadaan yang kurang memuaskan Bukan saja kita akan sia Sia berjuang Malahan perasaan hati kita jadi sedih dan menyesal untuk selamanya Ce Bin Wan Bong mengangguk Dengan wajah serius Sia berkata Kalau begitu bayarlah kuikat dulu tali perkawinan antara Bong Tosko dengan Pek Toa Sin Ciu Asalkan kita sudah punya hubungan famili dengan pihak Sin Kie Pang Maka andai kata terjadi suatu keributan miscaya Pek Lo Pang Chu akan menjual muka kepadamu Bila tindakan ini kurang cukup Maka engkau pun boleh mengikuti jejak Bong Tosko dengan mengikat tali hubungan dengan pihak Sin Kie Pang Huus jangan sambarangan bicara selah Hoa Tian Hang Sambil tertawa Pemuka dunia perselatan tak mungkin bersedia tundukkan kepala di hadapan Pek Siaw Tian Mengenai perkawinan dari Bong Tosko dan Nci Soh Gie lebih baik Engkau saja yang menjadi makcomblangnya Tak usah kau menanyakan soal pendapat dari jago-jago lain Daripada terjadi hal-hal yang tak diinginkan yang akan mengakibatkan gagalnya Persoalan ini Sin Wan Hang menganggut seraya mengiakan Maka Hoa Tian Hang kembali ke Arna Penggalian untuk menjadi mandor Sedangkan Sin Wan Hang kembali ke atas bukit Untuk memberi hormat kepada gurunya dan Cu Im Tai Su sekalian Setelah itu berbicara pula dengan saudara-saudara seperguruannya Dalam kerepotan akhirnya ia berhasil pula menyingkirkan sedikit waktu untuk berkunjung ke rumah kayu yang dibuat orang-orang dari perkumpulan Kiu Im Kau Ketika Kiu Im Kau Chu melihat kedatangannya Ia segera menyambut kedatangan perempuan itu di luar pintu rumah Sapanya sambil tertawa Sau Hu Jin apakah kedatanganmu kemari adalah untuk menengokku ini Cepat Sin Wan Hang memberi hormat dan menyahut Selain menengok En Chi Ing Ing Kedatanganku juga memberi hormat kepada Kau Chu Ha'ah, 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 ha'ah Sau Hu Jin tak usah sungkang-sungkang seru Kiu Im Kau Chu Sambil tertawa terbabak-bahak Aku tak berani menerima penghormatanmu itu Maaf Tempat ini tak sesuai untuk menerima tamu Ia lantas berpaling ke arah Giyok Teng Hu Jin dan melanjutkan Sau Hu Jin baru kali ini datang kemari Temanilah dia untuk berjalan-jalan keempat penjuru sembari menikmati keindahan alam Ingin terima perintah sahut Giyok Teng Hu Jin sambil memberi hormat Sin Wan Hang sendiri memang khawatir kalau di situ terlalu banyak orang hingga ia tak leluasa untuk berbicara Mendengar perkataan itu dia lantas mohon diri dan mengajak Giyok Teng Hu Jin berlalu dari sana Sejak dulu sampai sekarang antara kedua orang ini boleh dibilang sama sekali tak ada ganjalan hati Sekalipun Giyok Teng Hu Jin mencintai diri Ho Atian Hong Akan tetapi Sin Wan Hang sama sekali tidak menaruh rasa cemburu Maka setelah berjalan agak jauh Sin Wan Hang buka suara sambil berkata Enci, wajahmu Giyok Teng Hu Jin masih mengenakan kain cadar hitam di atas wajahnya Mendengar perkataan itu dia lantas tertawa Wajahku telah berkeriput dan menjadi tua karena siksaan yang kuderita Apakah Tian Hang belum menceritakan kejadian ini kepadamu sahutnya lembut? Sin Wan Hang menjeleng Mungkin karena banyak orang dan lagi Tian Hang sedang sibuk mengurusi soal penggalian harta Maka ia belum menceritakan sesuatu tentang diri Enci Tiba-tiba dia menghela napas panjang Lanjutnya lebih jauh Aku jadi teringat dengan Leng Chi berusia seribu tahun itu Bila benda mustika itu masih berada di sakumu Maka sekarang Cici tak perlu menguaktirkan soal keriput di atas wajah Lagi mendengar perkataan itu Giyok Teng Hu Jin tertawa Benar, mustika yang berada di dunia ini Hunya bisa dinikmati oleh mereka yang punya rejeki besar Enci mu tak lebih cuma seorang perempuan buangan tak berguna Tidak terjerumus ke dalam neraka Sudah merupakan suatu keberuntungan Sekalipun Leng Chi itu masih ada Belum tentu aku bisa menikmatinya Ah 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 ah, Enci pandai bergurau setelah berhenti sebentar Lanjutnya, Tian Hang sudah terlalu banyak memerima budi kebaikan dari Cici Hutang kami kepadamu sudah tak terhitung jumlahnya Dan lagi kakakku Giyok Leong juga tertolong jiwanya Lantaran Leng Chi mustika itu Boleh dibilang kami keluarga Hoa dan Chin merasa amat berterima kasih sekali Atas budi dan pertolongan dari Cici itu Giyok Teng Hu Jin tertawa Sumatai Hiap juga bentrok dengan Kiu Im Kau Chu Lantaran Leng Chi berusia seribu tahun itu Sungguh tak kusangka Demikian banyak orang yang berterima kasih kepadaku karena persoalan itu Sin Wan Hang tersenyum Dengan wajah serius ia berkata lagi Mertuaku adalah seorang manusia yang luar biasa Dia orang tua sangat memikirkan tentang kehidupan Cici Apalagi setelah baru-baru ini memperbincangkan tentang diri Cici Maka setelah dipikir pulang pergi Beliau merasa bahwa daripada Cici sekalian bercokol Di perkumpulan Kiu Im Kau Serta berkeliaran dalam dunia perselatan Alangkah baiknya Kalau Cici datang saja ke perkampungan Liok Soat San Cheng Dan berdiam di situ bersama kami Tentunya Cici bersedia untuk memenuhi harapan kami Ini bukan tertegun Giyok Teng Hu Jin Setelah mendengar perkataan itu Lama sekali dia tertegun Dan untuk sesaat tak tahu apa yang mesti diucapkan Ia tahu Chin Wan Hang sebagai seorang yang jujur Tidak mungkin akan membohongi dirinya Padahal ucapan dari Hoa Hu Jin selalu sekokoh batu karang Apa yang telah diutarakan keluar berarti pula persoalan itu telah diputuskan olehnya Tak mungkin masalah itu hanya diutarakan karena basa basi belaka Tapi ingatan lain lantas terlintas dalam benaknya Yang dimasukkan untuk berdiam di perkampungan Liok Soat San Cheng Berarti pula pengakuan langsung dari Hoa Hu Jin atas hubungannya dengan Hoa Tian Hong Hal ini berarti pula kalau dia telah menyetujui hubungan perkawinan mereka berdua Kejadian semacam ini hampir boleh dikata sama sekali tak terduga Tentu saja untuk sesaat lamanya ia jadi kebuakan sendiri Namun bagaimanapun juga dia adalah jago silat kawakan yang sudah kenyal makan asam garam Setelah tertegun beberapa saat lamanya dia pun menjeleng Budi kebaikan dia orang tua tak akan kulupakan selamanya Ia berkata dengan suara berat Tapi aku hanya bisa menerima maksud baiknya itu di dalam hati saja Tak mungkin bisa ku penuhi harapan dari dia orang tua setelah berhenti sebentar sambungnya lagi Hian Moai adalah seorang perempuan yang bijaksana Terus terang ku katakan bahwa akan tidak menolak maksud tersebut Hanya aku malu dengan diriku sendiri Persoalanku ini jangan kau anggap sebagai suatu tindakan pura-pura Aku telah mengambil keputusan ini dengan bersungguh hati Chin Wan Hang merasa sedih dan serba salah Setelah termenung sebentar ia pun berkata Kalau Tung Chi tidak memandang asing diriku Sia Moai juga tak akan menganggap kau sebagai orang luar Biarlah ku jelaskan lebih dahulu duduknya persoalan ini Sehingga engkau tahu di manakah letak sumber dari keputusan ini Setelah berpikir sebentar Ia melanjutkan Sejak dulu sampai sekarang keluarga Hoa adalah keluarga besar dunia persilatan Nama besar ini bukan direnggut lantaran mengandalkan ilmu silat belaka Ambillah contoh diri mertuaku Dia orang tua boleh dibilang merupakan pendekar besar di antara kaum wanita Perbuatan dan tindakannya lebih mengutamakan keadilan serta kejujuran Ia rela kehilangan rumah dan hidup Sengsara daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan jiwa kesatianya Dan kini Enci menaruh budi kebaikan kepada Tian Hang Giyok Teng Hu Jing menggerakkan bibirnya seperti mengucapkan sesuatu Tapi sebelum kata-kata tersebut sempat Diutarakan keluar Rupanya Xin Wan Hang sudah dapat menebak suara hatinya Cepat ia melanjutkan lebih jauh Yang dimaksudkan sebagai budi di sini bukanlah budi dari Leng Chi berusia seribu tahun itu Melainkan budi yang diterima Tian Hang sejak berkenalan dengan Chi Chi Soal Leng Chi mungkin saja bisa diganti dengan benda yang sama Tapi budi yang diterima karena bantuan dan cinta kasih Chi Chi Kalau tidak dibalas dengan cinta kasih pula Masakah bisa diganti dengan benda lain Tapi cinta kasih yang ku berikan kepada Tian Hang Toh muncul karena kemauanku sendiri Aku sama sekali tidak mengharapkan balas jasa dari dirinya Mengharapkan pembalasan atau tidak adalah urusan Chi Chi sendiri Kata Xin Wan Hang dengan serius Tapi yang pasti orang persilatan memandang soal budi sebagai persoalan yang paling penting Mertuaku tak ingin Tian Hang menjadi orang yang lupa budi Tak mau melihat di dunia ini ada kejadian yang tak adil Selain itu aku sendiri pun berharap semua kekasih yang ada di dunia ini bisa dilanjutkan ke jenjang perkawinan Aku tak ingin melihat di dunia ini adalah laki-laki yang putus cinta Ada gadis yang merana Maka aku harap engkau bersedia menerima tawaran kami ini Giyok Teng Hujan tertawa Katanya, hatimu terlalu welaskasih dan halus bagaikan pousat Apakah engkau tidak merasa bahwa perbuatanmu ini sedikit kelewat batas Xin Wan Hang tersenyum Soal itu lebih baik tak usah dibicarakan Katanya, marilah kita bicarkan lagi soal tentang keluarga Hoa Sebagai mana engkau tahu meskipun keluarga Hoa adalah keluarga yang dihormati orang banyak Toh keluarga ini hidup dari ilmu silat Berbeda jauh dengan kalangan keluarga hartawan atau Pejabat yang turun-temurun karena pangkat Kami menuruti peraturan persilatan yang dibicarakan adalah awal cengli Dan kami tak terikat oleh adat ataupun tata kera lain Bagi pandangan kami asal hal itu terasa pantas dan tidak jelek Maka sekalipun Tian Hang punya dua istri Atau tambah lagi dengan tiga-empat orang istri juga tak menjadi soal Lagi pula barang siapa yang sudah dinikahi olehnya Kami anggap sebagai istri yang sah Tak akan kami bedakan apakah dia adalah istri yang sah Atau gordik Giyok Teng Hujan tertawa Sudahlah ia berseru, dahulu aku tidak kenal dengan kau Tapi belakangan ini sering ku dengar watak serta tabiatmu dari mulut Tian Hang Dan aku pun semakin memahami dirimu Aku dapat mengerti betapa besar jiwamu Coba bayangkan seandainya perempuan yang pertama kali dikawini Tian Hang Bukan kau melainkan pekun Giyok Mungkin rumah tangganya akan bertambah rumit dan penuh dengan persoalan yang memusinkan kepala Tian Hang tak akan punya niat untuk berlatih siat lagi Apalagi menyelenggarakan usaha penggalian harta karun Shin Wan Hang tersenyum Sejak dilahirkan aku memang memiliki lidah yang kaku Bagaimanapun juga lidah yang kaku ini sudah mati rasa Sehingga tak bisa ku rasakan bagaimana rasanya orang cemburu atau iri betul Orang lain mungkin saja dapat membagi cinta kasih dari Tian Hang Yang ujar Giyok Teng Hu Jin sambil tertawa Tapi siapapun tak dapat membelah hatinya Sebab dia telah persembahkan hatinya hanya bagimu seorang Shin Wan Hang tertawa Kalau orang makan buah toh maka yang dimakan adalah dagingnya Siapa yang suka makan bijinya? Begitu pula dengan kaum perempuan Yang mereka butuhkan hanya cinta kasih Siapa yang memperdulikan hatinya bagaimana? Sejak dilahirkan aku memang punya takaran yang kelewat kecil Kalau makan kebanyakan malahan tak bisa dicernakan setelah berhenti sebentar Lanjutnya lebih jauh Lebih baik kita tak usah banyak membicarakan masalah yang tak berguna Biarlah si Yau Moai bicarakan masalah yang lebih penting saja Oh 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 Kiranya yang kau sedang melaksanakan perintah Anggaplah enci sedih merasakan kelihayanmu hari ini Seru giyok teng hujin sambil meleletkan lidahnya Shin Wan Hang ikut tersenyum Katanya dengan serius Cici Kalau menyuruh Tian Hang memutuskan hubungan dengan engkau Maka kejadian ini kurang begitu bijaksana Tapi kalau membiarkan kalian berhubungan terus Padahal engkau masih keluyuran di depan Sudah pasti Tian Hang akan dicemoh dan dicertawakan orang Engkau toh tahu betapa ketat dan kerasnya pendidikan mertuaku terhadap putranya Bukan saja beliau akan dimaki orang karena tak becus Si Yau Moai sendiri pun akan diejek orang sebagainyonya yang suka cemburuan Wah ah Kalau sampai semua keluarga kena dicemoh orang Kan urusannya jadi beraber Makanya hanya ada satu care untuk mengatasi persoalan ini Yakni memboyong Cici pular ke rumah Setelah upacara resmi diadakan Maka kita semua akan hidup dengan penuh kegembiraan Giyok Teng Hujan tertawa Wah ah Engkau memang sangat lihai Berbicara pulang pergi Akhirnya toh demi kepentingan dirimu sendiri Setelah berhenti sebentar Dengan seriusnya melanjutkan Bila Tian Hang lanjutkan hubungannya dengan aku Lantas bagaimana dirimu Tentang soal ini aku sudah memikirnya sedari dulu Cuma dahulu kita tak kenal Maka tak bisa dikatakan lagi Dan sekarang setelah kita berkenalan Bagaimanapun juga aku ikut memikirkan keadaanmu Biarlah maksud baikmu itu Akanku balas di kemudian hari cepat Chin Wan Hang geleng kepala Cici, katanya dengan serius Tian Hang adalah seorang anak yang amat berbakti Bila Ibunda telah melarang Tian Hang Untuk berhubungan dengan engkau Maka hubungan Cici dengan Tian Hang Tak akan berlangsung sampai hari ini Dia orang tua bukan seorang manusia Yang gampang mengambil keputusan akan Tetapi bila ia sudah mengambil keputusan Maka yang diharapkan adalah kesuksesan Bila Cici bersungguh hati mencintai Tian Hang Seharusnya dengan kedudukanmu sebagai seorang Angkatan muda keluarga Hoa Engkau tak hati perkataan dari beliau Apa gunanya engkau melukai perasaan Serta hubunganmu dengan dia orang tua Ketika mendengar perkataan itu Gio Keteng Hu Jin berdiri tertegun Sementara air matanya jatuh bercucuran Cici merasa tak punya keberanian Untuk melangkah masuk ke pintu gerbang keluarga Hoa Sin Wan Hang termenung sebentar Kemudian sambil menggenggam tangannya Ia berkata dengan nada dalam Cici, Sao Muai punya rencana bagus Untuk mengatasi persoalan ini Tapi kalau Cici menampik lagi Itu berarti engkau tak sudi berkelompok dengan Siao Muai Katakanlah apa rencanamu itu Bisik Gio Keteng Hu Jin dengan sedih Kurang lebih 320 li di sebelah timur laut Pulau Tiang Lekcu di Samudera Tengbei Terdapat sebuah pulau kosong yang bernama Inso Atsu Keluarga Hoa mempunyai sebuah pesanggerahan di atas pulau tersebut Dan sampai sekarang masih ada pelayan keluarga Hoa yang berdiam di situ Setelah urutan harta karun ini selesai Silahkan Cici berdiam di pulau Itso Atsu tersebut Urusan selanjutnya Siao Muai akan aturkan buat Cici berbicara sampai di situ Tanpa menunggu jawaban lagi Ia lantas memberi hormat dan berlalu dari situ Gio Keteng Hu Jin cuma bisa berdiri termangu dengan air mati bercucuran Ia tak tahu apa yang mesti dilakukan pada saat ini Dengan lemah gemulai Xin Wan Hang bergerak menuju perkemahan orang-orang Xin Kie Pang Waktu itu keluarga Pek Xiao Tian yang terdiri dari empat jiwa sedang berkumpul di sebuah rumah kayu Ketika Kho Hang Bwe dan Pek Soh Gie melihat kedatangan perempuan itu Mereka cepat memburu ke depan dan menyambut kedatangan di luar pintu Sementara Pek Xiao Tian pura-pura tidak melihat dan Pekun Gie tetap duduk di tempat semula Selesai memberi hormat kepada Kho Hang Bwe berdua Xin Wan Hang masuk ke dalam ruangan dan memberi hormat kepada Pek Xiao Tian seraya berkata Wan Hang mengaturkan hormat buat Mpek Pek Tak usah banyak adat selapet Xiao Tian ketus Xiao Hu Jin, SHKA duduk cepat Kho Hang Bwe berseru sambil tertawa Kun Gie hidangkan air teh dalam rumah itu tak ada pelayan Maka menurut peraturan, orang yang paling mudalah bertindak sebagai pengganti pelayan Dengan perasaan apa boleh buat Pekun Gie segera bangkit dan menuang secawan air teh Sebab ia anggota termuda maka dialah yang berkewajiban untuk menghilangkan air teh bagi tamunya Xin Wan Hang menerima cawan air teh itu dan ditetakkan di meja Tiba-tiba ia tangkap tangan kiri darah itu kemudian menyingsingkan bajunya dan periksa pergelangan tangan tadi Melihat itu Kho Hang Bwe lantas berkata sambil tertawa Tempo hari ia dipagut ke ulang langit yang ganas Tapi setelah Tian Hang memberi pelajaran adat kepada murid tertuanya Teng Kwik Siu Beberapa hari berselang obat pemusnahnya telah ia minum Cuma tak tahu bagaimanakah perkembangan lukanya itu Xin Wan Hang tertawa Walaupun bekas gigitannya masih utuh, warna sebab sudah lenyap Itu tandanya ia sudah bebas dari pengaruh racun Bibi tak usah khawatir Dengan ilmu tusuk jarum keponakan pernah memunahkan pula racun ke ulang yang mengeram di tubuh lo Cao Qing Bila adik Kun Gie masih kurang enak badan Titli bersedia untuk memberikan pertolongan Tiba-tiba Perkun Gie meronta dan melepaskan diri dari cekalan Kemudian ujarnya dengan ketus HMMM Sebelum datang kemari Engkau telah berkunjung dulu ke pihak Kiu Ingkau Sekarang dengan mulut manis mencari muka kepada kami Sebenarnya apa maksud tujuanmu? Kalau ingin mengangkangi sendiri harta karun itu Boleh saja kita rundingkan secara belak-belakan mendengar soal harta karun Tanpa sadar Xin Wan Hang teringat kembali akan suaminya Ia lantas tersenyum dan menjawab Meskipun harta karun memang suatu hal yang menawan hati Aku tiada bermaksud untuk mengangkanginya Lagi pula waktunya belum tiba Sekalipun saatnya sudah sampai engkau belum berhak mendapat bagian mula-mula Pekun Gie agak tertegun Tapi setelah memahami maksud dari kata-kata itu Ia jadi malu bercampur mendengkol Akan tetapi sebelum ia sempat mengumbar amarahnya Sambil tersenyum Xin Wan Hang telah menarik Kun Hai agar duduk di sampingnya Kemudian kepada K.H.O. Hang Wee Ujarnya lagi, Bibi, Titli mendapat titipan dari dewa yang suka pelancongan Chulo Chiampu Untuk datang menyambangi Sekalian hendak membicarakan pula tentang satu urusan Chutai Hiap saat ini ada di mana Urusan apa yang hendak dibicarakan dengan kami Tanya K.H.O. Hang Wee dengan wajah tertarik Dengan wajah serius dan nada keren jawab Xin Wan Hong Oleh karena ada urusan penting di kota Teng Yang Chulo Chiampu tak dapat datang kemari Hanya pesannya mengingat Bong Toa Kua adalah seorang pemuda sebatang kera Sedangkan N.C. Soh dia cantik dan berhalus budi Maka Chulo Chiampu ingin mengikat tali hubungan dengan keluarga Bibi dan Titli Di perintahkan datang kemari serta bertindak sebagai makcomblangnya K.H.O. Hang Wee tertawa lebar Sesudah mendengar perkataan itu katanya dengan tenang Bong Pei adalah seorang pendekar sejati Seorang lelaki berhati keras dan lagi punya bakat yang bagus Aku suka sekali dengan bocah lelaki ini Iwatak paling bagus dari Bong Toa Kua adalah sifatnya yang terbuka dan jiwanya yang jantan Pendapat Titli yang bodoh Enci Soh Gie yang polos dan sederhana memang paling pantas Kalau didampingi oleh seorang yang kasar seperti dia A.A.I. K.H.O. Hang Wee menghela nafas panjang Soh Gie amat tawar dalam soal pahala dan kedudukan Manusia macam begini hanya akan menderita dan tersiksa Bila bertemu dengan orang yang tidak berbudi baik Bicara sampai di sini ia lantas berpaling ke arah suaminya Dan menambahkan Saudat bagaimana pendapatmu semenjak semula Siaw Tian telah merundingkan persoalan ini dengan istrinya Oleh karena putrinya sangat jujur Dia memang pantas menjadi istri laki-laki kasar yang berhati keras seperti Bong Pei Walaupun begitu Ia mempunyai kesan yang berbeda dengan orang-orang dari grupnya Hoa Tian Hong Kalau menurut suara hatinya ingin sekali ia bikin jengkel orang-orang itu Tapi dia pun khawatir kalau perbuatannya ini akan melukai perasaan hati putrinya Dengan perasaan apa boleh buat Terpaksa ia harus menuruti rencana semua Sahutnya dengan sederhana Besok suruh dia masuk ke pihak perempuan Sekembalinya ke atas gunung perkawinan baru diselenggarakan Nama si boleh tetap dipakai Cuma ajarannya mesti menuruti perkataanku Dan ia dilarang membangkeng semua ajaranku itu K.H.O. Hang B.W.E. lantas berpaling ke arah Chen Won Hong Lalu tanyanya dengan lirih Hian Titli bagaimana pendapatmu cepat Chen Won Hong memberi hormat Semua perkataan empek memang masuk di akal dan sudah umum Lagi pula tak meleset dari dogaan Chulo Chian Pual Menurut pendapat Titli Bong Toa Ko masih muda dan lagi tiada bimbingan angkatan yang lebih tua Bila sekarang Bong Toa Ko bisa memperoleh kasih sayang dari Bibi dan M.C. Soh Gie Memang sepantasnya kalau dia menerima persyarat tersebut Kalau toh persoalan ini tidak meleset dari dugaan Chutai Hiap Maka berarti persoalan ini lebih gampang untuk diselesaikan Sekembalinya dari sini boleh kau tanyakan kepada Bong Pei Apakah ia bersedia untuk menerima syarat itu? Kalau bersedia maka besok boleh datang ke tempat kami Chen Won Hong mengiakan berulang kali Maka dia pun bangkit untuk mohon diri Ketika keluar dari ruangan ia gandeng tangan Pekun Gie Dan diajaknya keluar bersama Sejak Chen Won Hong menikah Pertama karena ia terpengaruh oleh kedudukan Hoa Hu Jin Dan kedua dia pun sudah punya kedudukan di mata masyarakat Tanpa sadar timbulah sikap yang agung dan berwibawa di atas wajahnya Sebaliknya Gio Teng Hu Jin serta Pekun Gie Tidak lebih cuma burung-burung liar yang belum masuk sangkar Semakin lama mereka bergaul dengan Chen Won Hong Mereka merasakan dirinya semakin kecil dan tak ada artinya Tanpa mereka sadari perasaan tersebut segera mencekam seluruh benaknya Ketika Pekun Gie digandeng keluar oleh Chen Won Hong Rasa sedih yang timbul dari lubuk hatinya sukar dilukiskan dengan kata-kata Ia bermaksud untuk meronta lepas dari cekalannya namun ragu Dibiarkan begitu saja Hakti terasa tak puas Apalagi dia pun tak berani menyalahi orang di hadapannya ini Maka setelah ditarik keluar agak jauh Ia baru berani menegur sambil mencibirkan bibirnya Eh eh eh, aku kan bukan dayangmu Kau bawa aku pergi kemana Chen Won Hong tertawa Setelah berhenti sebentar bisiknya Dapat kulihat bahwa engkau sedang cek cok dengan Tian Hong Bukankah begitu huuh? Hubunganku dengannya sudah buyar Antara kami berdua sudah tiada ikatan apa-apa lagi serupok Kung Gie dengan nada ketus Chen Won Hong tersenyum Ada permulaan tentu ada akhir Apakah engkau tidak takut ditertawarkan orang? Ceritakanlah kepadaku persoalan sedih Apakah yang telah kau alami selama ini Mendengar pertanyaan itu Merahlah sepasang meta pekun Gie Dengan sedih jawabnya Setelah aku terjatuh ke tangan Teng Kwik Siu Hidupku tiap hari bagaikan menemani Gerombolan harimau dan serigala Tiap detik ku harapkan kedatangannya Tiap menit ku harapkan pertolongannya Tapi ia tetap berada di kota Tio Tio Bahkan sama sekali tak Menganggap suatu persoalan atas peristiwa Yang menimpa aku Mimpi pun aku tak pernah mengira Kalau kedudukanku jauh lebih rendah Daripada kedudukan ingin sampai akhirnya Karena sedihnya bukan kepalang Tak tahan lagi dia melelahkan air mata Apakah Tian Hong tahu juga tentang persoalan ini Tanya Chen Won Hong dengan lembut Peduli amat dia tahu atau tidak Jawab pekun Gie dengan penuh rasa mendongkol Chen Won Hong tertawa Ujarnya lagi Oh 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 Rupanya engkau jengkel sendirian Tahukah kau bahwa benaknya cuma dipenuhi oleh masalah besar dunia persilatan Mungkin pikirannya tak pernah sampai memikirkan keadaanmu ini Dengan sehelai sapu tangan Ia menyekai air matu yang membasai wajahnya Setelah itu sambungnya lebih jauh Barusan aku pun pergi menengok enci ingin lebih dahulu sebelum datang menengok dirimu Urutan ini mesti diatur menurut enteng beratnya Dan bukan dibedakan karena hubungan yang lebih erat Tentang soal ini engkau bisa memahami Tidak aku ingin tahu Dalam hal apaku ingin lebih berat dan pekun Gie lebih enteng Tidak aku ingin tahu